Intro Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasihnya. Selamat merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yeremia 1 ayat 4-10. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapak, kami bersyukur karena Kau sungguh baik, sehingga kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memberi kepada kami kekuatan dan motivasi di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus inilah Yeremia 1 ayat 4-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan menumbuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan berbahagialah tiap kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, saatnya hari ini dan seterusnya. Kita melihat bahwa setiap kita yang ada di dalam dunia ini dibentuk dan diciptakan Tuhan dengan memiliki tujuan. Bahkan, tak hanya ada tujuan, Tuhan juga mengenal dan menguduskan kita sebelum melahir ke dunia ini. Memahami hal ini adalah sangat penting, sahabat. Agar kita menyadari bahwa betapa kita berharga di hadapan Tuhan Allah, karena bagaimana mungkin seorang yang tak berharga bisa mendapatkan perutusan dari Allah. Karena, sahabat, sebelum itu kita dikenalnya, kita dikuduskannya, pastilah kita ini dipandang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi tujuannya. Segala kemampuan dan kekuatan kita, bukankah sudah dikenalnya? Kita telah dikenalnya bahwa kita dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi di dunia ini. Kita memang sering dapat menjadi seperti Yeremia ya, yang memandang diri sebagai kecil, tak mampu, atau tak berguna. Namun firman Tuhan juga memperlihatkan bagaimana setiap orang yang dikenalnya dan dipanggilnya itu, agar memiliki kepercayaan diri, terlebih sesungguhnya kita berharga dipanggilnya. Kita berharga, kita yang tak berguna ini sudah dipanggilnya. Sahabat Kristus, firman Tuhan memperlihatkan bagaimana setiap orang yang dikenal itu dipanggilnya, agar memiliki kepercayaan diri, untuk dapat memenuhi panggilannya ini. Ini adalah kasih karunia. Karena kita adalah kekasih yang selalu disertainya, dibelanya, dan didukung. Bahkan Tuhan Allah memperlengkapi kita untuk dapat dan terus melakukan panggilannya di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, inilah yang akan kita lakukan sebagai umat yang dipercayakan dan yang sudah dikenalnya dan dikasihinya. Kita bersyukur atas segala keberadaan kita sampai saat ini. Kita bersyukur karena dalam segala keadaan ini Tuhan Allah selalu menyertai kita. Bahwa kita akan selalu menerima segala keberadaan kita ini yang dipenuhi juga. Lalu dengan syukur dari kita untuk segala hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita juga akan terus minta kekuatan, pemulihan, kelengkapan, dan segala macam bentuk berkat dari Tuhan. Semua rasa syukur, penyerahan diri, dan segala permohonan kepada Tuhan Allah itu kita sampaikan kepadanya. Untuk apa? Untuk supaya kita terus bisa melakukan panggilannya, panggilan Tuhan melalui kehadiran kita bagi dunia ini. Segala kemuliaan kiranya bagi Allah saja dan pujian kepadanya saja, sang Tuhan Allah alam semesta yang mengasihi dan mengenal kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau Engkau sudah begitu mengenal kami sesungguhnya. Dan Engkau mau terus memanggil kami dan mau memperlengkapi kami. Ingatkan kami terus akan hal itu Tuhan karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan memiliki kekuatan dan kemampuan melakukan panggilanmu. Kami berdoa, memohon terus kekuatan dan penyertaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.